Video amatir merekam kepanikan karyawan SPBU dan warga yang saat terupaya memadamkan sebuah sepeda motor terbakar di depan SPBU Sukowidi, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Bahkan api sempat menjelar rantaran bensin mengalir keluar dari tanki sepeda motor. Karyawan SPBU menyebut pemilik sepeda motor kali mengisi bensin. Karyawan SPBU, saat pengisian yang kedua tiba-tiba saja sepeda motor terbakar saat akan keluar dari SPBU. Api berhasil dibadamkan setelah unit pemadam kebakaran Banyuwangi Kota tiba di lokasi. Awal mulanya tadi karena dia penghasil, jadi dia sudah ngisi kekalinya, sama pihak operator kami sudah dilang, tapi dia tetap tak, akhirnya sama pihak operator kita diisi. Setelah diisi, dia muter balik ke sini, lari, lari. Setelah itu pedangnya dibuang kebakaran, mas. Dan orangnya sekarang sudah lari, tidak tahu, mas. Belum diketahui penyebab terbakar di sepeda motor, sementara pemilik kendaraan melarikan diri. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo Ainis, melaporkan. Sejumlah calon penumpang tengah menunggu komputer lain mendadak panik saat bergetahui ia seorang wanita, calon penumpang yang jatuh, perosok ke bawah peron. Wanita tersebut terjatuh melalui celah antara pijakan peron dengan pintu kereta. Petugas keamanan yang bertugas langsung memberikan instruksi kepada korpan untuk merapatkan tubuh di bawah beton pijakan peron agar tidak terlindas kereta. Menurut External Relations and Corporate Image Care PT Kereta Keometer Indonesia, insiden terjadi sekitar 10 rapuh pagi kemarin di Stasiun Sudirpan, Jakarta Pusat. Korpan terjatuh melalui celah peron 1 saat tengah terpuru-puru hendak menumpangi kereta dari Stasiun Sudirpan menuju Stasiun Tanah Abang. Setelah berhasil diselamatkan, korpan dibawa ke pos kesehatan stasiun dan dijemput pihak keluarga. Jadi pengguna tersebut terburu-buru, akhirnya ketika kereta hilang keseimbangan. Akhirnya nyeblos, kalau kejadian seperti itu kami akan memberi, petugas kami memang standby di peron ya. Peron mereka standby, jadi memang menginstruksikan untuk pengguna tersebut masuk ke celah. Di peron itu kan ada kelekukan ke dalam, nah itu memang biasa dipakai untuk ketika petugas kebersihan membersihkan area real. Jadi ketika ada kereta mereka akan bersihkan. Pihak KCI mengimbau kepada para pengguna ke RL agar selalu waspada saat hendak menumpangi kereta, mengingat ada celah yang cukup besar antara peron dan kereta. Dari Jakarta Pusat, Ranistan, Sanjaya, ANews melaporkan. Juru parkir liar ini tidak berkutik saat terjadi siap petugas gabungan di sebuah mini market kawasan di Jakarta Pusat. Petugas kemudian put ketua RT sempat di rumahnya yang berada persis di samping mini market, pelantaran ketua RT menerima sektoran uang parkir sebesar 50 ribu rupiah perharian. Di mini market Jalan Raden Saleng, Jepang Tan Senem, petugas amankan juru parkir liar dan seorang satpam karena menguang sampingan dengan menjadi jukir liar. Sepanjang rahasia harus mengamankan 12 juru parkir di sejumlah mini market. Selain di Jakarta Pusat, Razia Parkir Liar juga digelar tugas gabungan di wilayah Jakarta Utara. Hasilnya petugas menjaring 11 juru parkir liar di beberapa mini market. Juru parkir liar yang diamankan selanjutnya dibawa ke kantor dinas perhubungan untuk didata dan membuat surat pernyataan. Razia Parkir Liar buntut dari viralnya rekaman video amatir juru parkir liar di depan Masjid Istiqlal yang meminta ongkos parkir 150 ribu rupiah kepada pemilik kendaraan. Menanggapi kejadian tersebut, dinas perhubungan DKJ melakukan koordinasi dengan pilihan kait untuk melabur Razia Jukir. Sebagai mana diketahui saat ini, dinas perhubungan sudah membentuk yang namanya tim lintas jaya. Tim lintas jaya ini terdiri dari unsur Pemprov DKI, Kepolisian, dan TNI melakukan penertiban terhadap parkir liar secara rutin. Artinya jika kemudian masih ada kendaraan yang parkir sembarangan, ini tentu kami dari dinas perhubungan akan terus melakukan tindakan berupa penderekan terhadap kendaraan tersebut. Keberadaan juru parkir liar dinilai meresahkan masyarakat karena melakukan perasaan dengan dali ongkos parkir. Dari Jakarta, Tim Liputan AY News laporkan. Pemirsa penjadik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumpah adik mantan Menteri Pertanian Syahrul Iyalimpo di Kota Makasar, Sulawesi Selatan. Proses penggeledahan dikawal ketat aparat kepolisian bersenjata lengkap. Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian bersenjata lengkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupika, menggeledah rumah mewah milik adik kandung mantan Menteri Pertanian Syahrul Iyalimpo di Jalan Herakasning, Kota Makasar, Sulawesi Selatan. Penggeledahan dilakukan sebagai rangkaian penyidikan kasus korupsi yang menjerat Syahrul Iyalimpo selama menjabat sebagai Menteri Pertanian. Saat penggeledahan langsung, tim penyidik KPK juga didampingi ketua RT dan RW setempat, yang turut menyaksikan dan dilibatkan langsung dalam proses penggeledahan tersebut. Rumah mewah berlantai dua ini diketahui melihat kandung Syahrul Iyalimpo, Andi Tentriangka. Sudah dua hari terakhir, penyidik KPK menggeledah dan menyita satu unit rumah mewah milik SIL senilai 4,5 miliar rumpah yang berada di Kelurahan Pandang, Panakukang, Kota Makasar. Jadi kami serahkan kepada puasa hukum yang sudah ada di dalam. Ya, demikian. Dari hasil pengamatan apa saja yang dilakukan oleh... Masuk kerana kapasitas KPK untuk apakah penggeledahan atau ada yang harus disita, ya kami tidak ada ke situ. Kalau kaitannya rumah ini dengan Bapak SIL? Belum, kami hati tanggapan dulu untuk sebentar. Saat ini KPK fokus melacak aset-aset hasil korupsi sahurul Iyalimpo saat menjabat sebagai Menteri Pertanian untuk memberikan kerugian negara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selain Karen, pihak lain yang diduga korupsi, diantaranya ex-senior Vice President Gas and Power PT Pertamina, Yeni Andayani, dan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Kari Yuliarto. Kebijakannya kita susun. Bahwa PT Pertamina itu adalah entitas bisnis, jadi kalau belum digunakan, ya boleh diperdagangkan gitu loh. Jadi, dandaannya pun bukan pengandaan seperti pengandaan di lembaga atau di departa atau di kementerian. Karen didakwa melanggar pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sidang akan dilanjutkan Senin 20 Mei, pemeriksaan terhadap terkwakarim. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa Partai Demokras Indonesia Perjuagaan akan menggelar rapat krasional liba di BGT International Stadium di Jakarta. Keras ini akan membahas sejumlah isu terpasuk sikap dan posisi PDIP terhadap pemerintahan Prabowo-Kibran. Ketua DPP PDIP, Jarod Aiful Hidayat, menyampaikan sikap politik partainya dan pemerintahan Prabowo-Kibran. Sikap politik PDIP akan dibahas ke dalam Raker Nas kelima, akhir BIDAMTI. Pembahasan tersebut akan dilakukan secara tertutup. Jarod juga menjelaskan, PDIP telah berdiskusi dengan banyak kelompok golongan untuk menentukan sikapnya nanti. Berbagai macam pendapat dari para pengamal, para aktivis, para budayawan, termasuk para mahasiswa, akan menjadi masukan yang berguna untuk menentukan sikap PDIP terhadap pemerintahan Prabowo-Kibran nanti. Jarod meminta masyarakat menunggu bagaimana sikap politik PDIP, dan ia akan memastikan akan ada kejutan-kejutan dari Raker Nas nanti. Tentang bagaimana ketegasan dari sikap politik PDIP, sebaiknya ditunggu saja. Ya, ditunggu saja. Kejutan-kejutan apa saja yang nanti akan muncul di Raker Nas, ditunggu saja. Termasuk juga siapa saja yang akan diundang. Raker Nas kelima PDIP sendiri mengambil tema Setiap Eva Jayate, yang berarti kebenaran pasti menang dengan sub-tema kekuatan kesen rakyat, jalan kebenaran yang berjaya. Raker Nas kelima ini akan digelar pada tanggal 24 hingga 26 Mei, di Bej City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Gisela Norahma, Koi Rudin, Ayus Mlaporken. Ketua Umur Hartai Golkar Erlangga Hartarto memastikartai yang dipimpinnya mengusung Hoviva Indar Parawansa untuk kembali maju dalam Pilkada Jawa Tibur. Meski demikian, Golkar masih pikir-pikir terkait keinginan Hoviva untuk kembali berduet dengan Emil Erdak. Hoviva Indar Parawansa yang baru saja besaikan tugas sebagai Gubernur Jawa Timur akan kembali maju ke bidang. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memastikannya dengan memberikan surat tugas kepada Hoviva untuk maju di Pilkada Jatim. Namun Erlangga memastikan siapa yang akan mendampingi Hoviva. Kepastian mengenai pendamping Hoviva rencananya baru akan diambil hari ini. Sementara itu, Hoviva sendiri sempat mengungkapkan keinginannya untuk kembali didampingi oleh Emil Erdak karena merasa cocok bekerja bersama selama lima tahun memimpin Jawa Timur. Pak Jumat dipastikan? Jumat ada Ibu Hoviva, kita akan bicara. Berarti, seorang penuh akan tetap mendukung atau tidak di hari Jumat itu, Pak? Kita sudah memberi surat tugas. Kalau misalkan minta dengan Pak Emil, tidak akan ditarik itu surat atau bagaimana, Pak? Ya, nanti kita tambahin saja satu Emil. Tim Liputan AYUS melaporkan. Bahari pasca banjir bandang dan lahar di Sumatera Barat, BNPB menyatakan 67 orang meninggal niyah. Sementara, Menteri Pertahanan Prabowo Slot menyalurkan bantuan yang diteribah sejumlah keparah daerah tertapak pencana di Bandara Internasional Minangkabau. Penyerahan bantuan oleh Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih hasil Pirpres 2024, Prabowo Subianto dilakukan di Bandara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang, Pariamat. Bantuan berubah sembako, ombat-obatan, dan lengkapan sehari-hari lainnya diserah terima langsung kepada kepala daerah lokasi terdampak bencana banjir bandang dan lahar di. BNPB menyatakan rasa bela sungkawa terkait bencana alam yang menimpa Sumatera. Sementara Menteri Sial Tri Risma hari ini saat menguncokasi pengungsian di Kabupaten Adatan meminta pengungsi di Nagari Parampahan untuk direlokasi ke lokasi yang lebih aman. Saat ini ada sekitar 1.300 pengungsi dari empat jorong berada di Masjid Ubudiya yang terletak 50 meter dari jalur lahar dingin Marapi. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial juga memberikan paket bantuan terhadap para pengungsi. Kita juga tidak tahu sampai kapan karena saya bukan alinya nanti akan dari vulkanologi akan nyampaikan kapan itu aman. Pasti makanya kita harus persiapkan pengungsian untuk waktu yang sedang terutama yang kondisi rumah-rumahnya hancur. Badan Nasional Penanggulan Bencana BNP menyatakan hingga hari Kamis kemarin sebanyak 67 orang meninggal dunia akibat bencana banjir lahar dingin dan tanah longsor di Sumatera Barat. Korban hilang 20 orang, hampir 1.000 kakak terdampak, serta 44 orang mengalami luka-luka. Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto menjamin ketersediaan logistik bagi korban bencana alam terpenuhi hingga tunggu ke depan. Dari Sumatera Barat, Tim Liputan AYUS melaporkan. Pemirsa akhir-akhiri kembali merek ulah nakel ke asin di Pulau Bali yang video rekamannya viral di media sosial. Pemerintah Provinsi Bali mengaku kesulitan melakukan perindakan karena wisatawan asin memviralkan ulah tidak terpunya setelah meninggalkan Bali. Inilah rekaman viral ulah tidak terpuji para warga negara asing di Pulau Bali. Ada-ada saja aksi mereka yang membuat jengkel. Pasalnya ulah mereka dapat membiarkan masyarakat seperti berkendara melawan arah hingga menyalakan kembang api sambil berkeliling ke sepeda motor. Pemerintah Provinsi Bali sudah menyebarkan buku pandu untuk menekan perilaku pulih nakal. Tetapi penyebarpu dinilai warga efektif karena belakangan kembali marah pusat asing melanggar peraturan, norma, dan etika. Cekda Provinsi Bali Dewa Made Indra mengakui kesulitan melakukan penindakan karena wisatawan asin menerap memviralkan ulah tidak terpunya setelah peninggalkan Bali. Mereka sudah mulai tahu ya berarti mereka melakukan tindakan selain baru disiarkan kan beberapa polanya seperti itu jadi mereka sebenarnya dalam tanah penting ya mungkin sudah tahu sebenarnya apa yang gak boleh karena dia baru share setelah mereka ada kejadian berat telah dicek orangnya udah pulang jangan-jangan senang aja namun Pembroti memastikan jika ditemukan pelan oleh asing pihaknya akan menindak tegas dengan mendeportasi pelaku dari Denpasal Bali Indira Ari Ainyus melaporkan masyarakat Bali juga dihepokan dengan viral gambar peta desa Cugu kejabatan Kuta Utara Kabupaten Badung diganti dengan nama New Moscow kepolisian daerah Bali menegaskan tidak ada perubahan nama dan hal tersebut hanya keisian belaka Inilah peta wilayah New Moscow yang membuat heboh warga Bali pasalnya wilayah yang ditulis dalam bahasa Rusia sebagai New Moscow tersebut merupakan desa Canggu di kejabatan Kuta Utara pihak kepolisian daerah Bali yang telah lakukan penelusuran tidak menemukan penyebutan nama tersebut pada peta digital diduga penyebutan New Moscow hanya di setaja karena banyaknya warga asal Rusi Desa Canggu jadi kalau kita lihat sejarah pada saat COVID yang lalu banyak reka-rekaan turis dari Rusia yang tertahan di sana viral kemunculan New Moscow ternyata juga dari tiang Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Bin Sar Panjaitan Luhut Bin Sar Panjaitan menyatakan pembuatan New Moscow kemungkinan dampak dari banyak investor asing di Canggu namun Luhut namun Luhut namun Luhut memastikan tidak ada investor seolah-olah mengatur daerah saat berinsiden Indonesia ada penyebutan itu ada nama diganti dari Menteri Koordinator viral di Menteri Koordinator ya enggak lah kita jangan kita diatur asing kita butuh investor tapi jangan investor ngatur kita inilah kawasan Desa Canggu di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung garis pantai dengan panorama pasir dan karang yang membentang sepanjang 2 km membuat wilayah ini jadi favorit wisatawan mancanegara terlebih dengan maraknya turis asal di belakangan ini seperti yang menggoda pihak tertentu yang isang mengubah nama Desa Canggu menjadi New Moscow dari Badung dan Det Pasar Bali tim likutan INews melaporkan seorang istri bersama petugas kepolisian menggerpek suaminya yang diduga sedang selingkuh di rupa seorang wanita yang merupakan rekan kerjanya di Goa Sulawesi Selatan saat menggerpekan petugas terpaksa memanjat pagar rumah pelaku tim Jatan Ras bersama IRT berinisial SW melakukan penggerpekan di salah satu rumah yang diduga wanita selingkuhan suami korban berinisial SL penggerpekan dilakukan di Desa Taing Kabupaten Goa Sulawesi Selatan petugas terpaksa memanjat pagar rumah tersebut juga pelaku karena pelaku tak mau membuka pagar dan pintu rumahnya saat berhasil masuk ke dalam rumah petugas mendapati suami korban yang tengah berduaan di dalam satu rumah suami korban dan wanita selingkuhan yang membantah jika mereka berselingkuh di hadapan petugas pria juga pelaku selingkuhan mengaku jika dia hanya menenangkan diri di rumah seorang wanita setelah mengaku cekcok dengan istrinya jadi motifnya yaitu suka sama suka berdasarkan informasi dari kedua orang tersebut dan bersangkutan si suami ini meninggalkan rumah menurut informasi bahwa dia tinggalkan rumah karena ada perlahan rumah tangga kasus perselingkuhan ini kini ditangani oleh unit Jatan Ras dan unit PPA Satreskrim Polres Goa Sulawesi Selatan dari Kabupaten Goa Sulawesi Selatan Bukma Ais Laporken Aparat Posek Medan Timur memastikan ledakan yang terjadi di komplek perubahan di Kota Medan murni karena kebocoran kas sejumlah barang bukti pun diamankan penyelidikan lebih lanjut Kapolsek Medan Timur Kompol Bristone Nabi Tupulu mengatakan dugaan pemicu ledakan tersebut berdasar dari kompor atau konsulating listrik yang kemudian menyambar gas yang sebelumnya sudah bocor dan memenuhi ruangan rumah Unit Ras Simpo Medan Timur juga mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya dua tabung gas LPG berukuran 12 kilo kompor gas serta regulator dugaan sementara lembas dari ledakan tersebut kena lima rumah terlipasnya lima rumah keretakan di lima rumah tersebut saat ini kasus ledakan di komplek perumahan masih didalami oleh Polsek Medan Timur polisi juga masih menunggu hasil uji laboratorium untuk mengetahui penyebab ledakan yang menyebabkan rumah dan kendaraan besar Polon udara tanpa awak ia meledak doroko jawa tipur menelan korban jiwa satu korban yang sebelumnya kritis akhirnya berigal di rumah sakit sementara tiga korban lain hanya meluka ringan 15 orang diperiksa polisi namun belum ditetapkan tersangka ilham nugroho warga desa muda kamatan balong ponorogo satu dari empat korban ledakan petasan balon udara akhirnya meninggal dunia siswa kelas 9 SMPN 1 balong ini meninggal menjalani perawat rumah sakit di Surabaya setelah disemayamkan korban dibakamkan di pemakaman umum desa setempat pada kamis pagi teman korban dan guru turut hadir di pemakaman jadi sempat dirawat disini terus dirujuk ke Surabaya dari hari Senin selasa terus dibawa ke Surabaya meninggal pada pada malam perisiwa terjadi ketika anak-anak dan warga menaiki balon udara tanpa awal di persawahan desa setempat balon udara ini juga dipasang petasan berukuran besar dan ternyata rangkaian petasan meledak sebelum balon naik akibatnya empat orang terluka dan satu orang luka bakar serius korban sebelumnya dirujuk ke Surabaya meninggal dunia untuk perkembangan kasus kemarin langsung dibawa ke Bores kemarin yang sempat dibawa diamankan 15 orang untuk perkembangan sampai saat ini masih jalan pemeriksaan akibat kejadian ini polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang yang diduga terlibat kejadian ini mereka diduga menjadi pengumpul dana pembuat balon perakit putasan dan peracik mesiu dari Pondorogo Jawa Timur Ahmad Subeki Aiyus melaporki tinggi jajurah hujan di lima kecamatan di Kabupaten Mahulu terendampak air ketinggian air bahkan mencapai 2 meter dan membabkan aktivitas masyarakat lumpur personil BPPD dan tim Basarnas melakukan evakuasi warga yang terdampak inilah video amatir saat terjadi banjir di lima kecamatan di Kabupaten Mahulu Kalimantan Timur dari data BPPD lima kecamatan tersebut antara lain merupakan kecamatan Long Bagun Long Hubung Laham Long Pahangai dan Long Apari diketahui banjir terjadi sejak hari Senin lalu akibat curah hujan yang cukup tinggi ditambah lagi meluapnya sungai Ulu Mahalai Hagam sungai Boh Kabupaten Malinau Prov. Kalimantan Utara ketinggian air sudah mencapai 2 meter dan menyebabkan aktivitas masyarakat lumpur sejumlah tim penyelamatan dari Basarnas dan Balikpapan BPD Kal Tim terjunkan untuk mengevakuasi masyarakat yang terjebak di lokasi banjir pemerintah provinsi juga mengirimkan sejumlah bantuan makan dan air bersih untuk para korban yang terjadi ini mengungsi sejumlah titik tentunya kita mengambil langkah cepat saya sudah perintahkan kepala BPPD untuk segera mengkonsolidasi bantuan dari pemerintah insyaallah mulai besok pagi 6.000 paket bantuan sembako untuk warga yang sudah disiapkan dari dinas sosial kemudian juga alat-alat kesehatan dari dinas kesehatan BPPD juga menyiapkan perahu dan kebutuhan penyelamatan warga dan juga kita bekerjasama dengan Basarnas diketahui banjir ini merupakan banjir terparah panjang sejarah di Kalimantan Timur belum diketahui sampai kapan banjir ini akan terjadi pasalnya hujan masih terjadi di lokasi ini dari Samarinda Kalimantan Timur Ardi Wiria Anyo melaporkan Bermasuki hari kelibah pemberangkatan haji Indonesia tercatat sudah lebih dari 32 ribu jebah yang tiba di Madinah sementara hingga Kamis kemarin tercatat 3 jebah haji meninggal dunia karena sakit Bermasuki hari kelibah tercatat sudah lebih dari 32 ribu jebah haji yang tiba di Madinah dari jumlah tersebut 19 jebah dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah dan 4 jebah dirujuk rumah sakit Arab Saudi sementara itu pada 14 Mei apatua jebah haji meninggal dunia atas nama Didi Rowandi Au 70 tahun Asuka Bumi dari kloter 3 Jakarta Bekasi dan Yusman Irawan 64 tahun Asal Lubuk Linggau dari kloter 2 Embarkasi Palembang hingga 16 Mei jebah haji yang meninggal dunia di Madinah berjumlah ke orang itu akan ketiga almarhum tersebut mendapatkan tempat yang mulia di Sya Allah dan rencananya dan yang sudah wafat tanggal 13 sudah dimakamkan di pemakaman Baki dan ketiga almarhum tersebut akan mendapatkan asuransi sebagaimana asuransi untuk jemaah haji secara umumnya kementerian agama memastikan jemaah haji yang wafat akan dibadal hajikan dan mendapat asuransi ada dua jenis asuransi yang disediakan yaitu asuransi jiwa dan kecelakaan jemaah wafat diberikan asuransi sebesar minimal biaya pelanan ibadah haji per embarkasi sementara jemaah kecelakaan yang mengalami jajah tetap diberikan santunan dengan besaran yang bervarsi antara 2,3% sampai 100% per embarkasi asuransi mengcover sejak jemaah masrama embarkasi haji sampai jemaah pulang kembali ke debarkasi haji dari Madinah Arab Saudi Suhud Nur Fadli News melaporkan seusaha Pak Hajo tidak menjadi penghelaman bagi seorang kakek di pasuran Jatibur untuk bisa menjalankan ibadah haji impian kakek 8 tahun itu pun teruk ia dapat pergi ke Tanah Suci berkat ketekunan dia menabung dari upah sebagai buruh tani di kubuk Reotidi Abdul Hari tinggal dan menjalani kehidupan sehari-hari Abdul Hari hidup seorang di rumah kubuk ukuran 3 meter kali 5 meter setelah istrinya meninggal dunia tanpa dikaruniai anak untuk kebutuhan hidup ia memasak dengan cara tradisional menggunakan tungku namun siapa sangkah kakurusia 85 tahun ini akan berangkat menunaikan ibadah haji warga desa rembang kecamatan rembang kabupaten pasuruan ini tentu sangat bahaya ketekunannya menabung uang hasil upah buruh tani dan menjual kayu asam berpuah manis sebagai buruh tani abtri mendapat upah sebesar 40 ribu rupiah dan sebagian dari uang tersebut ditabungnya sehariannya kerja ke orang di sawah itu terus bisa naik gaji ini awalnya gimana cerita ya tabung ya jikal kayunya itu terus ditabung terus dibuat daftar bulan 2018 terus ini memang bapak ini hidup sendiri di situ di belakang sendiri sendiri sebatang karam sebatang karam yang ini yang kemungkinan dia berkeinginan ibu daftar itu rencadanya abdul hari berangkat ke tanah suci pada 18 Mei 2024 melalui letter 32 dari pasuran jatibur ck samudera anyus pelaporkan